Pirsa kardus berisi ribuan kartu Indonesia Pintar ditemukan di pengepul rongsokan di rangkas Bitung Lebak, Banten. Pemilik lapak mengaku membeli kardus tersebut dari seseorang yang dibawa menggunakan sebuah mobil pickup. Ironisnya kartu Indonesia Pintar masih berlaku hingga 2024. Inilah video amatin yang memperlihatkan kardus yang berisi ribuan kartu Indonesia Pintar yang sengaja dibuang di sebuah lapak rongsokan di wilayah kampung Kandang Sapi, Desa Naringbang, Mulya, Rangkas, Bitung, Lebak, Banten. Kardus yang awalnya diduga sampah kertas ini ditawarkan seseorang yang ingin menjual barang bekas. Usai diperiksa, kardus ternyata berisi ribuan kartu Indonesia Pintar untuk lulusan SMA Sederajat yang belum sempat dibagikan. Jadi Bapak nggak tahu itu ya dari mananya si kardus tersebut? Yang nggak tahu lah namanya juga sampah lah. Iya, betul. Bapak BNI. BNI kan ekoran juga? Rangkas. Oh, Rangkas. Ribuan kartu Indonesia Pintar. Ironisnya kartu Indonesia Pintar tersebut masih aktif hingga tahun 2024. Di salah satu... Polres Lebak, Banten kini tengah menyelidiki kasus ini dengan mengambil beberapa sampel barang bukti. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, Ayus, melaporkan.